Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Hewan H.P. Polioga di channel kesayangan Anda, Dr. Hewan. Hari ini saya mau membacain sebuah pertanyaan baru dari seorang follower di Instagram. Dok, maaf banget kalau ganggu. Aku mau tanya dong, dok, ini kucingku, kenapa ya bagian ekornya bolong gitu? Tambah tulangnya keluar. Kasian banget dia, dok, pulang-pulang langsung kayak gitu. Obatnya apa ya, dok? Tolong jawabannya. Nah, saya akan tunjukin teman-teman gimana pesannya. Ini seperti ini nih di sini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini sengaja saya hitam putihin biar sama Youtube nggak dilihat. Saya blur aja deh biar sama Youtube nggak di blog kayak gitulah. Ini disebut dengan abses. Abses itu adalah infeksi yang terjadi yang disebabkan oleh bakteri, aktivitas bakteri anaerob. Jadi bakteri anaerob ini bakteri yang tumbuhnya itu nggak memerlukan oksigen. Atau berkembang biak nggak memerlukan oksigen. Umumnya di daerah-daerah yang tertutup kayak gitu. Tapi kan itu kebuka dok gitu kan jawaban teman-teman ya. Nah, penyebab utama dari abses pada kucing ini adalah perilaku bertarung. Teman-teman tahu kan ketika kucing itu bertarung, mereka bakalan saling kejar-kejaran, saling gigit-gitan, cakar-cakaran kayak gitu kan ya. Nah, kalau seandainya teman-teman lihat nih gambar yang saya tampilkan sekarang. Teman-teman bisa lihat kan ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari teman-teman lihat, biasanya area yang kucing bertarung itu yang luka itu bagian jidatnya, telinganya, hidungnya, lengan depannya, ujung kakinya, perutnya, dan satu lagi itu di bagian punggung belakang atau di pangkar ekornya. Nah, seperti yang terjadi di kucing yang dikeluhkan oleh salah seorang follower saya di Instagram itu tadi. Nah, teman-teman tahu kan kalau seandainya kucing bertarung, misalnya dia lagi lari kenceng-kencengnya, dikejar dari belakang, otomatis akan dicakar kemudian atau kegigit di bagian pangkal ekor tersebut. Nah, hal ini akan menyebabkan yang namanya kuku itu sumber dari bakteri, apa, tempat tumbuhnya bakteri kan ya. Nah, dia akan menancar di kulit, kemudian masuk ke dalam bawah kulit, kemudian ketarik lagi, nah luka yang kecil tadi itu tutup lagi. Nah, ketika itulah bakteri sudah masuk di dalamnya, hingga terbentuklah suhu, apa, kondisi, tidak ada oksigen di dalamnya kan. Nah, maka itu bakteri-bakteri yang membutuhkan oksigen dia bakalan mati, tapi yang tidak membutuhkan oksigen dia bakalan hidup berkembang pesat di dalam sana, sehingga tubuh akan berusaha memusnahkannya, maka terbentuklah yang namanya nanah. Nah, nanah ini adalah akhir produknya. Bayangin aja nanah itu selalu ada, bakteri ada, akhirnya kucing yang ngedemam dan sebagainya. Nah, nanah akan terakumulasi di bawah kulit, ketika sudah kayak balon, sudah tipis, kemudian akhirnya dia pecah. Nah, terjadilah luka seperti itu. Nah, gitu terjadinya teman-teman. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan teman tadi, dong ini gimana ya, ini gimana cara ngobatinya, atau pertolongan pertamanya, kayak gitu kan ya. Pertolongan pertama yang dapat teman-teman berikan di rumah tentang luka ini, yaitu dibersihkan dengan cairan infus, misalnya. Jadi, teman ambil cairan infus dengan suntikan, kemudian disemprotkan di sana, di sekenceng-kencengnya aja, Supaya bakterinya, kemudian jaringan-jaringan yang udah mati, itu tuh terkikis dari sana. Nah, setelah dibersihkan dengan cairan itu, kemudian dikasih antiseptik. Antiseptiknya sebaiknya dipakai antiseptik yang krim. Kenapa demikian? Supaya menempel lama di sana, bakteri yang gak tumbuh, bisa dikontrol lah pertumbuhannya di sana, kayak gitu. Nah, untuk obat-obatan, dan itu, saya udah lengkapkan, atau udah ditulis di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa lihat langsung aja di deskripsi di bawah itu ya. Nah, tapi kalau seandainya lukanya itu, tadi kan kalau kecil, kemudian gak terlalu dalam. Tapi, kalau seandainya dalam kasus ini, lukanya itu udah kelihatan sampai tulang, katanya gitu. Apakah bener atau enggak, kita gak tahu. Saya soalnya belum bisa lihat di bagian dalamnya. Tapi, kalau seandainya lukanya udah luas banget, kemudian udah terlalu dalam, gak ada jalan lain selain dibawa ke dokter hewan. Kenapa demikian? Kami, umumnya dokter hewan, akan berusaha untuk membersihkan luka itu. Kadang dibagi cairan kimia, misalnya, untuk membersihkan luka itu. Kemudian dilukai agar cepat penyembuhannya. Kemudian, beberapa hari kemudian, atau tergantung lah, tergantung kondisi. Jadi, umumnya akan kami coba jahit lagi, dan dikasih antibiotik injeksi, kemudian minum antibiotik untuk sampai luka itu benar-benar bersih. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang harus teman-teman tahu, kenapa sih dok ini terjadi lagi, dan ini udah yang kedua kali, ketiga kali, atau berkali-kali. Teman-teman, kalau sananya kucing, itu emang wajar banget, apalagi pas musim kawin mereka itu bertarung, daerah kekuasaannya dia lah, itu normal banget mereka bertarung, terutama untuk kucing-kucing jantan, misalnya kayak gitu. Kalau sananya teman-teman gak mau lagi hal ini terjadi, steril dan kebiri adalah jawaban yang terbaik. Jadi, kalau sananya teman-teman kucingnya belum di steril atau di kebiri, alangkah bayinya sih segera di steril dan kebiri aja, biar perilakunya lebih menurun. Umumnya, kalau udah di steril dan kebiri, mereka itu bakalan cenderung menghindari yang terjadinya perkelahian, dan umumnya akan di rumah aja sih. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekian aja dari saya, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Kalau sananya teman-teman suka, jangan lupa di like, kalau belum subscribe, subscribe dulu. Dan kalau sananya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya, wabillahi taufiq uridayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!